Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan tentang virus corona Corona adalah virus yang sangat berbahaya Corona atau COVID-19 bisa menyebabkan orang meninggal ada 1528 kasus 136 meninggal dan 81 orang sembuh Kejala terkena virus corona adalah demam, batuk, pilak, gangguan pernafasan, letih, dan lesu Cara mencegah cuci tangan dengan cabun dan air setidaknya selama 20 detik Gunakan masker jika sedang flu atau batuk Hikmah yang dapat kita ambil adalah tingkat polisi menjadi turun saat sejumlah negara menutup wilayah mereka guna menghentikan pajambaran virus corona tingkat polisi pun menurun secara signifikan Air kanal-kanal semakin jernih Venetia di Italia melihat kualitas air pada kanal-kanal di kota mereka semakin baik oleh karena itu tiada tiadanya wisatawan yang berkunjung ke kota itu lalu lintas di kanal-kanal pun menurun drastis sehingga sedimen dapat berkumpul tiga ketulusan wabah tersebut juga mendorong ketulusan warga dan aksi kebaikan yakni berbagi ke seluruh dunia seperti dua warga New York New York yang mengumpulkan 1.300 relawan dalam 72 jam untuk untuk mengantarkan bahan makanan dan obat-obatan untuk para kaum lansian dan rentan di kota itu ratusan ribu orang di Inggris telah bergabung dengan kelompok yang menolong sesama warga yang kesusahan akibat virus ini sejumlah kelompok serupa juga dibentuk di Kanada sehingga muncul silah Ceremogering yang menjadi tren timbul kebersamaan di tengah pandemi ini juga ada solidaritas yang terbangun di komunitas-komunitas di banyak tempat 5. terjadi gelombang kreativitas ketika jutaan orang berada ada di dalam isolasi banyak diantara mereka yang menggunakan momen itu untuk berkreativitas para warga berbagi mengenai hobi mereka termasuk membaca membuat kue merajut dan melokis di media sosial oke terima kasih sudah mendengarkan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih